Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jenderal kali ini kita akan sharing sedikit terkait bunga bakung yang ada di indonesia ataupun di dunia kita simak videonya berikut ini let's check this out bunga bakung tersebar luas ya dari daratan Eropa, Asia hingga ke daratan India bunga bakung termasuk jenis tumbuhan tahunan yang hanya berbunga satu kali dalam satu tahun walaupun jarang berbunga namun ketika berbunga bunganya bisa bertahan cukup lama ya bunga bakung terdiri dari hampir ratusan jenis bahkan lebih yang memiliki warna bunga yang sangat beragam mulai dari putih orange, kuning, merah dan bahkan yang dalam jenis hibrida lebih banyak lagi menurut salah satu artikel di situs internet terdapat lebih dari 110 spesies bunga bakung ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanaman ini bisa tumbuh setinggi antara 60 hingga 180 cm dan berikut adalah jenis-jenis bunga bakung yang paling indah yang saya ambil dari situs terpercaya di internet kita simak videonya yang pertama yaitu bunga bakung cahaya emas jenis-jenis bunga jenis-jenis bunga memiliki warna putih dengan gradasi kuning di tengahnya sangat cantik sekali kemudian yaitu jenis bakung bosnia ada gradasi hitam menuju kuning hitam di bagian tengah bakung jenis-jenis bunga jenis-jenis bunga dengan warna jenis bunga dengan gradasi kuning sedikit di bagian kelopaknya sangat menarik kemudian bunga bakung madona ini mayoritas putih dari bunganya dengan tangkai-tangkai sari di ujungnya berwarna kuning kemudian ini jenis lilium japonikum sedikit berbeda dengan sebelumnya namun warnanya sama yaitu putih kemudian bakung macan ini karena terdapat totol-totol seperti leopard dengan warna orange kemudian yaitu bakung pasca ini juga berwarna putih namun tangkanya agak sedikit kecil kemudian bakung martagon berwarna agak keunguan dengan totol-totol hitam di kelopaknya kemudian lilium rostor ini ciri khasnya yaitu benang sari cukup panjang se panjang kelopak bahkan lebih dan lebih dominan namun warnanya kurang terang dan kelopaknya memiliki tekstur yang cukup menarik selanjutnya yaitu lilium rubelum berwarna gingga dengan benang-benang sari berwarna orange kemudian lilium spesiosum atau bakung jepang dengan warna putih dengan totol-totol merah di kelopaknya selanjutnya lilium superboom ini berwarna orange juga dengan total-total hitam seperti bentuk macan yang kita bahas di depan namun ini lebih kecil tangkanya dengan benang sari hijau di ujungnya berwarna kecoklatan oke demikianlah sharing singkat kita kali ini semoga menambah pengetahuan kalian tentang tanaman ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati